Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ini TV datang ya apa kabar ini? selamat sore Alhamdulillah bagaimana apa kabarnya Pak Yusri Ketua Yayasan sekarang kita berada di Komplek Rumah Gatang Minangkabau Jawa Timur di Surabaya kebetulan hari ini tanggal 13 Agustus 2022 masyarakat Minang Jawa Timur sedang menelenggarakan bazar kuliner dan berbagai cendera mata dari Minang di Komplek Rumah Gatang yang terletak di Jalan Gayung Kepun Sari 64 dan di samping kita menggelar bazar kuliner dan berbagai cendera mata juga ada yang khas pada malam nanti kita akan mengadakan pertandingan domino khas orang awak orang Minang yaitu pakai batu bukan gapre jadi namanya domino di samping itu juga akan dihibur oleh para penyanyi-penyanyi Minang ada permainan game pada akhir acara nanti tanggal 20 kita ini seminggu mulai dari tanggal 13 ini sampai tanggal 20 Agustus nah itu acara kami dan di siantar kuliner-kuliner dan kita lihat banyak mulai juga dipakaian jadi ada makan-makanan dan kita juga memperkenalkan kemasyarakat disini karena peserta domino nanti itu tidak hanya orang awak atau orang Minang tapi terbuka untuk umum yang juga akan diramaikan oleh organisasi baru dari olahraga domino ini namanya PORDI berapa hari Pak Ketua diadakan seperti ini? kami seminggu persis hari Sabtu dibuka nanti hari Sabtu ditutup tanggal 20 Agustus itu pagi mulai buka jam berapa Bapak Ketua? mulai pagi bazarnya dibuka jam 9 pagi sampai dominonya pada 6 sore sampai berlangsung sampai jam 00 atau 24 tiap hari sampai tanggal 20 begitu masyarakat Padang yang ada di Jawa Timur diharapkan hadir di ikut menyaksikan dan juga masyarakat Minang masyarakat Minang dan juga diikuti oleh masyarakat di daerah sekitar sini mereka pun bisa ikut jadi masyarakat karena domino ini atau gaplet itu sudah merakyat dan organisasi di porti ini perfora olorga domino Indonesia ini sudah terbentuk sehingga sudah tidak asing lagi permainan domino yang biasanya olahraga tradisional di Minang sekarang ternyata sudah menasional jadi Pak Ketua Yasa Tan Gebu Minang saya mau tanya itu mulai dibuka acara ini tanggal berapa sampai tanggal berapa? acaranya dibuka tanggal 13 Agustus Agustus dan nanti ditutup tanggal 20 Agustus 2022 jadi kalau begitu buat warga Minang seluruh Jawa Timur atau seluruh Indonesia diharapkan hadir meramaikan acara tersebut tahun budaya Minang pekan tradisi Minang pekan bungi Nerminang yang ada di Surabaya kalau begitu saya akan mengecek dulu stun-stun yang disiapkan oleh mulai dari stun yang paling awal ini stun kerajinan-kerajinan dari daerah itu stun pakaian jagi itu stun makanan dan di sana ada Lamang Tapai dan Katupek dan macam-macam bisa dilihat di belakang siap kalau begitu Pak Ketua saya akan menjajaki masing-masing stun Pak Ketua terima kasih terima kasih salam untuk para pendengar para pemirsa dari Zenit TV siap doakan Zenit TV sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya akan melihat siapkan Pak Ketua Assalamualaikum Assalamualaikum ada menjual sate padang sate padangnya kasang jaya saya bicara dengan Pak siapa Bapak yang punya Bapak Igral yang ini juridikan saya Mira Oktavaria Maria oh begitu ya saya mau lihat oke silahkan silahkan Ibu ini namanya gado-gado kasang ini gado-gado kas padang iya ini sate padang ini pasti pakai ketupat ya ketupat padang ini pemiliknya ya Bapak Ajo siapa terima kasih nanti kita akan mencobanya ya Assalamualaikum ini lamang baluwo nya oh pakai lamang baluwo ini kas padang enak banget ini dibuat dari apa ini Pak dari ketan lamang baluwo kas padang ya pakai ketan dalamnya kelapa selama gula merah iya enak banget bisa dibuka satu bisa bisa ini caranya sobat zenik tv cara membukanya ketang balu ketang baluwo dia buka pakai ini pakai lidi terus nanti tinggal kupas aja daunnya coba dibuka ini di dalamnya di dalamnya ada ketan oh di dalamnya ada gula merah enak sekali di luarnya ketan ya dibakar ini matengnya ini jualan apa Bu ini jualan apa Bu oh sotong padang mamah farel bu oh mamah farel udah lama jualan lotak ini baru ini ini kerupuknya ini kerupuknya kas padang ini begini merah ini ada stand yang menghadirkan rendang padang ini gulai apa ini Bu jengkol gulai jariang aduh enak banget ini dendeng masya masya itu dendeng kering ini ikan balado enak banget nah ini dendeng lambok atau dendeng batokok ya gasebo gasebo ini terbuat dari daging oh daging ya jadi seperti kalio itu ya seperti kalio sebelum menjadi rendang oh bukan ini gak pakai santan oh gak pakai santan ini ternyata saya keliru ya teman-teman ya ladu hijau nah enak banget ladu hijau ini saya sudah mencobanya di youtube ladu hijau pasti setiap stand itu pasti karena kita dari padang pasti ada kerupuk merah ini enak banget kerupuk yang didatangkan dari padang khusus nah pasti kita tidak memakai lontong yang yang daun dari padang itu selalu pakai lontong ketupat nah ini ketupatnya ya teman-teman ada gulai pakis oh ada gulai pakis oh ada gulai pakis juga iya 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 ini ada stan padang buk nur dari bukit tinggi biasanya dari bukit tinggi ini menghadirkan makanan nasi kapau biasanya nasi kapau ya ini berapa ini berapa stan banyak banget ini rumah gadangnya rumah gadang di Surabaya membaui Jawa Timur jadi istilahnya Gebu Minang Jawa Timur gerakan seribu jadi saya ulangi gerakan ekonomi Minang Jawa Timur ini stan pakaian sahabat youtuber tadi yang kita sudah wawancari ketua yayasan Gebu Minang Jawa Timur sekarang ketua DPW Dewan Bapak Dr. Insinyur Sumarjan Majuki bagaimana Pak ini rencana acara pada satu sore ini sampai seminggu ke depan jadi acara sore ini adalah acara awal dari pembukaan bazar dan pertandingan domino orang Minang yang ada di Jawa Timur nah ini pelaksanaan acara ini selama seminggu sampai tanggal 20 Agustus dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik kita kemerdekaan kita yang ke-77 jadi di rumah Kadang ini juga ikut dimeriakan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan kegiatan yaitu bazar kuliner masakan Minang atau masakan Padang jadi untuk masyarakat Padang Sejabat Timur diharapkan hadir ya Bapak jadi bukan masyarakat Padang saja ini masyarakat orang Minang jadi Sumatera Barat jadi memang ada orang Padang ada orang Batu Sankar di Tinggi Selu masyarakat Minang yang ada di Jawa Timur mulai dari Malang Batu Seduarjo Jokowi ini tempatnya di rumah Padang di Injoko ini tempatnya dimana Pak Ketua ini rumah ini lokasi ini di jalan Gayung Kebursari atau Injoko 064 Surabaya ini rumah Gadang orang Minang yang ada di Jawa Timur tempat orang kumpul orang Minang yang ada di Jawa Timur kumpul disini silahkan kegiatan apa aja diadakan disini nah kebetulan saat ini diadakan adalah bazar kuliner masakan padang bahkan juga ada pakaian pakaian juga untuk periakan ini selama seminggu ini ini pakaian pakaian ya ada sate padang ada rendang ada tontong sayur ada katupe pakis macam banyak banget masyarakat Surabaya yang ada di sekitar Gayung Kebun Saya ada berapa stand Bapak ini ada sekitar 20 stand ini ini belum lengkap ini nanti malam penuh ini ada 20 stand meramekan dan kita yang penting covid kita jaga tetap kita protokol kesehatan tetap digunakan masker tetap pakai disini teser juga ada kumpul juga sangat terbatas tidak bebas jadi ada batasan-batasan yang harus dilakukan disini sesuai aturan yang digerakkan oleh Satgas Covid Kota Surabaya jadi kita harapkan masyarakat Minang yang ada di Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia diminta meramaikan dan hadir bukan masyarakat Minang di Jawa Timur saja masyarakat dimanapun berada atau masyarakat di luar Minang pun dipersilakan yang ingin mencicipi masakan padang yang ingin mencicipi masakan khas khas khusus asli dan melihat betapa indahnya bangunan Minang di Jawa Timur yang megah ini dan malam juga ada kegiatan-kegiatan domino nanti dan diikuti juga dengan elektron tunggal ada penyanyi-penyanyi yang didatangkan dari Sumatera Barat jadi domino itu adalah khas Jawa Timur ya Pak Ketua jadi nanti acara penutupannya sampai tanggal 20 tanggal 20 Agustus ditutup dengan main game musik game jadi nanti game jadi bisa dimati khas final ayo rame-rame dari sini banyak menu-menu kuliner yang bisa didikmati tentu keasliannya dijamin kekasannya cukup dijamin cukup strategis ya Bapak Ketua tempatnya ya di belakangnya Ayani nih Jalan Ayani di belakang restoran Prima Rasa jadi tidak jauh dari Jalan Amat Yani luasnya berapa Pak Ketua ini luas tanah ini 3.500 sudah itu bangunannya sekitar 20 x 15 300 ya jadi ini sudah pada berdatangan ini para para pengunjung yang ingin mencicipi masakan kuliner seperti ini nah ini sudah pada makan ini Sate Padang saya nikmati silakan untuk melepas selera yang merasakan Sate Padang ya silakan datang ke sini gontong sayur ada lape baluwo ada kue-kue yang tradisional ada ada lemang ada lemang juga juga itu ada goreng pisang ya macam-macam nanti makin meramai makanan khas Padang malam minggu piknik ke kota Keliling Surabaya jangan lupa mampir di rumah Kadang Jalan Kayu Kemencai nomor 64 Surabaya ok kru Zenik TV ikut meliput acara ini pada sore ini dan akan meliput juga kegiatan kereta lain selama seminggu jangan lupakan dan ikuti terus tayangan yang ada di Zenik TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak Ketua inilah wawancara dengan Ketua YASESan dan Ketua Gembu Minang Jawa Timur semoga acara berhasil halo sahabat sahabatku semua ternyata Gembu Minang itu gerakan ekonomi dan budaya Minang jadi tadi sepatlah kata dari Bapak Dokter Haji Insinyur Sumarjan Majuki sebagai Ketua Gembu Minang Jawa Timur harapkan kehadiran teman-teman semua masyarakat Minang sejawa timur ataupun siapa saja yang pengen mencicipi kuliner Minang diharapkan hadir hari ini sampai dengan tanggal 20 Agustus nanti ada pakaian ada makanan Minang sampai dengan berapa banyak stun itu bisa dilihat ya teman-teman sahabat online ku terima kasih ya perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf sahabat online ku saya sudah menutup acara ini ternyata saya belum melihatkan surau yang ada di rumah gadang yang megah ini yuk kita lihat surau nya yuk ini rumah gadangnya sampai ke dalam ini surau nya ini mau ada acara ini begitu indahnya ini mau ada acara malam ini ini teman-teman sahabat online ku ini musolah yang ada di rumah gadang jalan di injoko gayung pensari ini indahnya kita masuk dalam ini acara yang mau digelar rumah gonjongnya bagus sekali kita lihat dari sisi sebelah kiri inilah surau yang ada di rumah gadang baik teman-teman sahabatku online pencipta pencipta tenik tv seakhiri semestinya selamat dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat